Di akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Buru, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru menggelar rapat paripurna pengumuman usulan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Buru. Rapat paripurna usulan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Buru masa periode 2017-2022 ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Buru Emrum Soplestuni, beserta Wakil Ketua DPRD Dalil Fahrol Syarifuddin dan Jalil Mukadar, serta dihadiri oleh para musbida dan seluruh perangkat organisasi daerah lainnya. Dalam rapat paripurna ini masih sebatas pengumuman dan belum sampai ke tingkat pemberhentian jabatan. Menurut Rum, dalam ketentuan surat edaran mendagri bahwa sebelum masa jabatan berakhir, maksimal selama 30 hari itu DPRD sudah melakukan usulan pengumuman pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati. Jadi, untuk paripurna pengumuman pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati, jadi ini bukan berarti bahwa Bupati dan Wakil Bupati masa berakhirnya berhenti, karena akhir masa jabatan itu nanti di tanggal 22 Mei, karena nanti setelah akhir masa jabatan ada paripurna istimewa yaitu paripurna akhir masa jabatan, yang mungkin diselenggarakan di tanggal kalau tinggal ditentukan waktu dalam bulan Mei, bisa di 23 Arsirin atau bisa saja 24, 25, 25. Kita tunggu menunggu perintah dari atau arahan dari perintah provinsi dalam hari ini, surat bergeru atau lain sebagainya. Jadi, intinya ini belum final. Oke, Pak Ketua mungkin terkait dengan ini. Intinya ini belum final. Iya, dalam ketentuan surat edaran Mendagri bahwa sebelum masa jabatannya berakhir minimal, maksimal 30 hari itu sudah DPRD melakukan usulan pengumuman pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati. Jadi, kalau 30 hari 22 Mei 2022 Bupati dan Wakil Bupati berakhirnya masa jabatan berarti minimal, paling tidak maksimal itu tanggal 22 Mei, tanggal 22 April itu sudah harus selesai, karena sudah satu bulan angka hari ya waktu yang maksimal untuk dilakukan pengumuman pemberhentian. Sehingga DPRD Buru mengambil inisiatif untuk dilaksanakan di tanggal 18, karena ada range waktu 4 hari untuk mungkin disampaikan kepada Bu Ganur, dan disampaikan langsung kepada Mendagri untuk diturunkan SK. Ruh mengungkapkan masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati akan berakhir pada tanggal 22 Mei 2022, sesuai pada peraturan yang berlaku, karena di masa akhir jabatan akan ada rapat paripurna istimewa, yaitu akhir masa jabatan. Dari Kabupaten Buru, Sofian Muhammadiyah, Meluka TV.